Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi kembali di channel Poli Tanahogi Sebelum saya lanjut video ini Saya selalu mendoakan sahabat Poli Tanahogi dan teman-teman yang baru mampu di channel ini Mudah-mudahan sehat-sehat semua dilancarkan resekinya Dan yang lagi sakit mudah-mudahan diangkat penyekitnya Dan video ini mudah-mudahan ada manfaatnya buat teman-teman dan sahabat Poli Tanahogi Video kali ini saya akan membuat resep masakam buncis turis udang Nah sekarang saya akan menyiapkan bahan-bahannya Bahan-bahannya yang dibutuhkan untuk buncis turis udang ini Saya sudah menyiapkan dulu bumbu-bumbu yang akan dihaluskan Saya akan mulai dengan 3 siung bawang merah, 4 siung bawang putih, 5 butir kemiri, terasi secukupnya, dan cabai rawi secukupnya, dan udang 1 ekor Nah ini nanti bumbu-bumbu yang akan dihaluskan Ada pun bumbu nanti yang akan diris tipis yaitu cabai besar Ini akan saya iris tipis-tipis Dan bumbu berikutnya adalah 2 lembar daun salam, gula secukupnya, dan kaldu ayam 1 sendok makan Nah ada pun bahan-bahan lainnya lagi yaitu minyak secukupnya, kecap asin, garam secukupnya, dan buncis sekitar 800 gram Dan udang yang sudah dikupas kulitnya yaitu sekitar 800 gram Nah ini bahan-bahan yang dibutuhkan untuk buncis tumis udang Langkah berikutnya saya akan memotong dulu buncisnya dengan lombok besar dan saya akan menghaluskan bumbu halusnya Nah langkah berikutnya saya akan memotong dulu lombok besarnya Ini saya iris miring dan tipis-tipis Setelah itu saya akan memotong juga buncisnya Ini juga tipis dan miring-miring seperti ini Selanjutnya saya akan menghaluskan bumbu-bumbu halusnya Yaitu bawang merah, bawang putih, kemiri, cabai rawit, terasi, udang Ini saya akan haluskan dulu Nah ini hasil blender bumbu halusnya Sekarang saya akan menumisnya Nah langkah berikutnya saya akan menumis bumbu halusnya Jangan lupa masukkan minyak secukupnya Ini tadi saya masukkan minyak Ini saya akan tumis bersama dengan daun salam Ini ditumis sampai benar-benar harum Nah nanti setelah bumbunya tanak Saya akan masukkan air sedikit Nah ini bumbunya sudah berubah warna Tidak kecoklat-kecoklatan Sekarang saya akan masukkan air sedikit Sekarang saya akan masukkan gula, kaldu Nah nanti garamnya seterahir karena kita pakai kecap asin Dan kecap asinnya sekitar 1 sendok makan Setelah itu Sekarang saya akan tes lagi rasa sebelum saya masukkan yang lain Bismillahirrahmanirrahim Nah ini rasanya sudah cukup Sekarang saya akan masukkan udangnya Ini kita masak udangnya Sampai berubah warna Nah ini udangnya sudah berubah warna Saya akan masukkan dulu Lombok besarnya Setelah itu saya akan masukkan juga buncisnya Nah ini saya aduk-aduk sebentar Sampai buncisnya benar-benar matang Setelah itu saya akan angkat Nah ini tinggal menunggu buncisnya matang Setelah itu saya akan angkat Nah masakannya sangat simple, gampang dan cepat Kalau prosesnya kita hanya butuh mungkin sekitar waktu 15 menit Sampai 20 menit Sebelum saya angkat saya akan tes rasa sekali lagi Dan saya mau tes sekalian juga dengan buncisnya Apakah sudah matang atau belum Bismillahirrahmanirrahim Rasanya gurih Dan buncisnya juga sudah matang Saya akan angkat sekarang Nah ini dia seperti ini dia hasilnya Resep buncis Tumis udangnya sudah selesai Nah ini dia hasilnya Rasanya sangat enak dan sedikit pedas Buat teman-teman yang baru mampir di Cedadani Jangan lupa subscribe, like dan bunyikan loncengnya Dan buat sahabat Poletana Ogi Jangan lupa komen di kolom di bawah Dan juga like-nya Mudah-mudahan video ini ada manfaatnya Sampai berjumpa lagi di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh